Ulah geng motor bersenjata tajam kembali meneror warga. Kali ini mereka meneror remaja masjid yang tengah menunggu waktu membangunkan sahur dan aksinya pun terekam CCTV dan segera viral di media sosial. Ngeri, memang tengah menunggu waktu untuk bangunkan sahur. Beberapa remaja masjid alistikomah di jalan Seto Medan malah juga tangis sekawanan geng motor. Gunakan berbagai jenis senjata tajam yang sudah dimodifikasi. Enam remaja geng motor dengan tiga sepeda motor mengancam akan melukai. Beberapa remaja masjid yang kaget dan juga takut seketika kocar kajir menyelamatkan diri. Diketahui, peristiwa ini beberapa kali terjadi. Geng motor pernah datang dan menebar teror sambil pencari lawan. Kini, polisian mengaku belum mendapatkan laporan soal kejadian. Meski demikian, polisi tetap melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku yang melakukan penyerangan. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.